PEMBICARA 1 Rumor Bursa Transfer Pegadaian Liga 2 hari ini PSPS Riau resmi akhiri kerjasamanya dengan pelatih Jan Saragi. PSPS Riau hingga pekan kelima masih belum bisa raih kemenangan perdananya musim ini. Terbaru PSPS Riau dikalahkan Tuan Rumah Sriwijaya FC dengan skor 4-2. Untuk sementara PSPS Riau akan dipimpin asisten pelatih Basri. PSBS biar kini tengah menjalin komunikasi dengan pemain Madura United Muhammad Tahir. Muhammad Tahir diproyeksikan untuk gabung PSBS biar pada putaran kedua nanti. Bersama timnya saat ini Muhammad Tahir kesulitan masuk skuad utama Madura United. Selain Muhammad Tahir PSBS biar juga dikabarkan tertarik datangkan Victor Igbonevo. Igbonevo masuk daftar pemain yang dievaluasi kemungkinan akan dilepas persip di paruh musim kedua nanti. Habibie Yusuf tampil cukup menjanjikan bersama Sriwijaya FC. Dua gol dari dua pertandingan sudah ditorehkan pemain berusia 25 tahun. Berkat penampilannya tersebut kini Habibie Yusuf masuk incaran tim Liga 1 Persikabo 1973. Meski kini berada di puncak kelas main grup 1 namun tim Persiraja masih belum cukup puas dengan skuadnya. Di putaran kedua nanti empat pemain baru dikabarkan akan gabung Persiraja. Salah satunya pemain asing yang berposisi sebagai gelandang. Pemain asing baru tersebut dikabarkan akan gantikan pemain asal Jepang Arata Takatori. Dua pemain baru, satu lokal dan satu asing akan gabung Persipura di putaran kedua nanti. Meski tidak disebutkan secara detail untuk pemain lokal nantinya seorang penyerang yang kini bermain di salah satu tim Liga 1. Sementara satu pemain lagi untuk melengkapi kuota pemain asing namun identitasnya masih dirahasiakan. FC Bekasi City kini jadi satu-satunya tim di grup 2 yang catatkan hasil maksimal dengan tiga kemenangan beruntun. Jelang putaran kedua FC Bekasi City akan melepas salah satu pemain asingnya Akihiro Suzuki. Pemain asal Jepang tersebut belum jalani debut bersama FC Bekasi City musim ini. FC Bekasi City kini masih mengincar pemain asing baru untuk gantikan Akihiro Suzuki. PSIM Jogja kini tengah alami krisis penjaga gawang. Dua penjaga gawang PSIM yakni Wahyu Trinugroho dan Sendri Johansah alami cederak. Topik hidayat penjaga gawang PSKC Cimahi akan gabung PSIM Jogja. Pemain berusia 26 tahun tersebut dikabarkan sudah mengikuti latihan bersama PSIM namun belum resmi diperkenalkan. Pemain berusia 26 tahun tersebut dikabarkan. 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 Terima kasih.